Hai sebelumnya setelah hiling singkat di Gunung Belanda dan menikmati teluk halong kami hampir sampai di ujung perjalanan Alang Asawudeh perjalanan turun dari Gunung Belanda termasuk lebih cepat karena trute yang menurun at least durasinya jauh lebih singkat dibanding saat kita trekking pukul 14 lebih 30 menit kami tiba di pantai Lantauni tentu beberapa dari kami tampak lelah namun kami harus kembali ke desa Alang Asawudeh kami bersiap-siap menaiki katinting meninggalkan pantai Lantauni saat ini laut lebih berombak dan beberapa kali katinting oleng sedikit tips buat kamu yang ingin menikmati rangkaian perjalanan di Alang Asawudeh kamu harus memilih waktu lebih pagi selain itu kamu juga harus memilih waktu ketika laut surut untuk bisa mengunjungi pulau pasir selebihnya kamu hanya memiliki budget dan kesiapan saat ke sini kami harus lebih sering mengeluarkan air dari sampan yang kita naiki sebab ombak lumayan kuat jadi teman-teman ini kita udah masuk ke lokalong kalau yang tadi itu kita ambil dari atasnya tuh ini pas naik gunung Belanda kali ini kita di teluknya langsung pohon mangrove disini tumbuh alami membentuk ekosistem yang bagus di vlog sebelumnya kami kurang mengambil banyak gunung batu yang berada di sebelah kanan teluk ini aslinya gunung batu ini tinggi menjulang hampir mirip dengan gunung Belanda menurut Valen tour guide kita kali ini teluk halong ini merupakan lokasi renang maupun snorkeling orang-orang akan memanfaatkan area ini untuk menikmati laut selain lautnya tenang air laut teluk ini juga begitu jernih sayang waktu kami yang terbatas seharusnya kami juga berencana berenang di sini masih menurut Valen teluk halong semula bernama Halo Halo yang digunakan adalah dalam dialek Belanda namun terdengar di daratan seperti halong oleh penduduk lokal sehingga teluk ini dinamakan dengan teluk halong pukul 14 lebih 50 menit akhirnya kami sampai di tepian dimana tempat ini merupakan awal keberangkatan kami sebelumnya akhirnya kita sudah selesai dari beberapa pulau dan juga gunung gunung belanda ini kita balik lagi ke kampung ambil bareng-bareng dan kita go lagi ke WSAMU kami bersiap-siap meninggalkan desa Alang Asaude tentu dengan perasaan senang luar biasa pukul 17 lebih 30 menit kami berhenti di W1 untuk mengisi perut di warung sederhana menu kami hanya ini tapi mampu bikin perut hangat pukul 19 lebih 36 menit kami sudah berada di antrian feri untuk bersiap-siap meninggalkan pulau seram perjalanan balik menuju pulau Ambon akan ditempu dengan waktu 1 jam 30 menit seperti perjalanan sebelumnya penumpang tidak terlalu banyak saat perjalanan malam pukul 20 Ferry meninggalkan pelabuhan Wai Pirit syukurlah malam ini angin tidak terlalu kencang sehingga beberapa saat kami menikmati pemandangan dari jendela pukul 21 lebih 30 menit akhirnya kami tiba di pelabuhan Huni Mualiang tidak terasa perjalanan dua hari kami selama trip Alang Asaude akan segera berakhir banyak cerita dan spot manis yang kami temukan di Alang Asaude kami bersiap-siap meninggalkan feri dan akan menginjakkan kaki di tanah pulau Ambon antrian motor dan mobil ini menjadi akhir perjalanan kami sampai ketemu di perjalanan berikutnya selamat menikmati